ini adalah ranting yang mati bekas serangan hama penggirai batang bisa dilihat ya kemudian ini ada bekas serangan jamur upas yang ini kawan-kawan bisa lihat pohonnya pada pecah ya karena kita lakukan perawatan terus menerus secara rutin dia sudah sembuh sekarang ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya Deddy Mahendra oke kawan-kawan sahabat petani durian di kesempatan kali ini saya akan melakukan perawatan pada pohon durian saat musim hujan ya hal yang paling penting kita lakukan saat terjadinya musim hujan seperti ini adalah kita akan tetap mengontrol kondisi pohon durian kita yang ada di kebun jangan sampai kita telat kontrol telat ngecek ya takutnya nanti hama keduluan menyerang pohon durian kita sehingga saya akan melakukan penyemprotan dengan bahan insek fisida dan fungisida ya untuk mencegah terjadinya serangan hama jamur maupun serangan hama yang lainnya yang nantinya bisa menyerang tanaman durian saya yang ada di lokasi ini karena apapun alasannya proses penanaman atau jika kita melakukan budidaya sebuah tanaman durian tidak bisa terlepas dari yang namanya proses perawatan kita tidak usah berlama-lama ya kita langsung proses sambil kita ngecek kondisi pohon durian yang ada di lokasi ini kita menggunakan fungisida ridomil ya nah ini nantinya akan kita masukkan ke dalam tanki ya kita pakai tanki yang 16 liter kita pakai 2 gram per liter ya jadi kalau 16 liter ini otomatis 32 gram ya untuk 16 liter air inseksisida ya ini ya inseksisidanya kita pakai kurakron ya jadi si kurakron ini adalah inseksisida yang dapat mencegah serangan hama kutu putih ini nantinya kita pakai sekitar 16 cc ya untuk 16 liter air ini kita masukkan nanti kita kita ambil perkat ya ini perkatnya ya pakai 5 cc saja untuk 16 liter 1 tanki ya oke kita campurkan dulu bahan-bahan inseksisida dan fungisida serta perkat ke dalam tanki yang berisi 16 liter air inseksisidanya 3 tutup inseksisida tersebut ya sama dengan 16 cc oke kemudian yang terakhir fungisida ya 32 gram ya seukuran 1 genggaman ya oke ya cukup sekian masukkan tinggal kita isi dengan air ya isi bang martin kita isi dulu dengan air ya ini sepertinya airnya sudah full terisi sekarang kita langsung spray ya kita mulai dari si pohon musangking yang ada di depan kita ini ini dia ini adalah durian musangking yang berumur sekitar 2 tahun 5 bulanan ya beberapa bulan yang lalu sempat saya pruning bang martin dispray dari bagian daun terluar dulu ya siap bang oke ya ini kita bisa melihat ya bagaimana kondisi daun durian musangking yang ada di lokasi saya ini cukup bagus kubur dan yang paling terpenting saat kita melakukan spray kita harus bisa merasakan arah angin maksudnya disini adalah jangan sampai kita berlawanan arah dengan arah angin namun sekarang kondisinya cukup tenang tidak ada angin yang kencang ya aman kita melakukan spray oke kawan-kawan sahabat petani durian kita lihat dulu kondisi pada pohon durian kita lihat ini ada hama kutub putih ya nah ini ketemu ya biasanya si kutub putih ini akan bor koloni pada pohon durian di bagian daun muda ya seperti ini ini nah ini ini contohnya ya serangan hama kutub putih pada pohon durian musangking ini tapi nanti kita buktikan bagaimana hasilnya setelah beberapa menit ke depan ya 2 sampai 3 menit ke depan kita lihat setelah dilakukan spray dengan bahan yang tadi apakah hamanya masih hidup atau hamanya sudah mati ya sekarang dari arah daun bagian dalam bang martin dilakukan spray ini seperti ini kawan-kawan cara melakukan spray terhadap pokon durian tadi dari arah daun bagian luar sekarang dari arah daun bagian dalam kita spray jadi seperti ini contohnya spray daun bagian dalam ini penting sekali kawan-kawan sahabat petani durian jangan hanya di bagian daun luar saja ya daun bagian dalam ini juga penting untuk kita lakukan spray bisa juga batangnya bang martin oke seperti itu ya batang juga ada spray oke ini sudah cukup ya rata tadi sudah di spray sekarang kita lanjutkan lagi ke pohon durian D200 yang ada di sebelahnya ini merupakan tetangga dari pohon durian musangking yang tadi ya tetangganya ini ingat bang martin spray dari daun bagian luar dulu tipis-tipis ya pelan-pelan yang penting hasilnya bagus oke saya rasa sudah cukup bang martin ini sudah kakak ya lanjutkan lagi ke pohon ini ya musangking juga D197 ini umurnya 1 tahun setengah memang bibitnya saya tanam bibit yang cukup besar ya bibit dari dongkelan ini ketinggian bibitnya dulu sekitar 1 meter setengah ya sekarang kalau saya lihat ini sudah hampir 3 meter ya ini juga saya masih menemukan ya ada beberapa ranting yang mati seperti ini kawan-kawan lihat nah ini ranting mati seperti ini kita tidak boleh tenang-tenang ya saya curiga ini ada ini nama penggeri ya yang menyerang si ranting pohon durian kita atau bisa jadi ini ada jamur upas ya sehingga kita tetap saja lakukan perawatan spray terus bang martin sekarang kita lanjutkan lagi ke pohon durian D200 oci yang ada di sebelahnya tetangganya ya kondisi pohon durian oci saya ini umurnya 1 tahun setengah ya subur banget ini sedang pecah tunas muda dan masih berbentuk daun muda bisa dilihat kawan-kawan sahabat petani durian masih saja ya ada serangan belalang bisa dilihat kawan-kawan lihat ini ini serangan hama belalang jadi belalang ini makan daun durian saya yang ini agak tua dimakan sementara yang ini lihat ini daunnya agak mudah dimakan sama belalang nah ini si belalang ini menurut saya merupakan hama yang dapat mengancam pohon durian saya yang ada di lokasi ini oleh karena itu tetap ya perawatan penanganan hama ini tetap kita lakukan lat sedikit bisa patah akibatnya kalau ini kita biarkan terus menerus daunnya bisa habis dimakan sama belalang oke jadi sudah disepray sudah rata disepray sekarang kita lanjutkan lagi ke pohon durian yang sebelah tetangganya si D200 ini nah ini umurnya satu tahun dua bulan ini di awal tanam sempat terjadi permasalahan juga saya hampir bingung sendiri ya dengan bagaimana sih bisa bikin si pohon durian ini tumbuh awal-awal banyak kena serangan hama penggerek batang kemudian hama kutub putih dan jamur upas ini saya kasih contoh ya lihat rantingnya yang mati ya ini adalah ranting yang mati bekas serangan hama penggerek batang bisa dilihat ya sudah sembuh ya kemudian ini ada bekas serangan jamur upas yang ini kawan-kawan bisa lihat pohonnya pada pecah ya karena kita lakukan perawatan terus menerus secara rutin dia sudah sembuh sekarang ya jadi pohon ini bisa berkembang kita lanjutkan ke blok dua ini yang lokasi ini tempat kita ini blok satu yang ini ini adalah kebun durian saya yang blok dua ya yang ada di lokasi ini ini D197 si musangking wow ini juga senang banget ya kita melihat kalau pohon kondisinya seperti ini subur pertumbuhannya bongsor seperti ini seprek terus Bang Martin tangganya pohon yang tadi ya D200 duri hitam kalau saya ya melihat pohon yang modelnya seperti ini saya senang sekali ya rubus daun muda tumbuh kemudian pohonnya percabangannya seimbang seperti ini saya senang sekali ini dulunya saya beli bibitnya ketinggian sekitar satu meter ya kalau tidak salah dengan kondisi dulunya ini percabangannya kipas ya bisa dibilang bibitnya dulu jelek tapi sekarang sudah hampir dua meteran lihat tumbuh ke atas cabang juga sudah mulai terbentuk hanya ini belum saya lakukan pruning nanti saya pruning yang penting pohonnya tumbuh subur dulu saya rasa ini si pohon ini sudah cukup di spray sudah rata oke kawan-kawan sahabat petani durian jadi saya sekarang akan mengecek kondisi pohon durian yang tadinya sudah kita lakukan spray kita lihat saja ya contoh pada pohon durian pertama yang kita spray ini si musangking ini ya tadi pas sebelum dispray kutub putihnya ini berkeliaran masih sehat wal asiat ya masih bagus sehat bugar disini sekarang bisa diseksikan selang beberapa menit kita cek ini kutub putihnya sudah meninggal dunia ya seperti ini lihat lagi yang lain yang ini ini dia kawan-kawan sekarang bisa dilihat sendiri semua sudah mati ya karena proses penyemprotan pohon durian yang ada di lokasi ini sudah selesai kita lakukan ini tadi di blok 1 yang ini blok 1 dan yang di bawah blok 2 ya sudah selesai semua saya rasa mungkin cukup sekian dulu ya perjumpaan kita di segmen kali ini saya Deddy Mahendra banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan sahabat petani durian yang sudah menonton video ini sekian wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati